Halo everyone, welcome back on channel Mouthwatch, still with me Theo. Well, biasanya kan gue bawain itu tentang review ya, review terus berapa waktu lalu juga tentang Ori vs KW. Nah, kali ini gue pengen bercerita sedikit tentang historical ya. Mungkin bukan yang tua banget ya, tapi sedikit historical dari brand yang mungkin kalian udah tau mahal banget ya. Untuk inisialnya itu RM. Kalian mungkin udah tau kan, ada yang bilang Richard Mile, ada yang bilang Richard Milley or something, but actually is Richard Milley. So, yang akan gue bahas disini, kenapa sih brand itu sangat mahal, stay tune ya. Oh iya, untuk di video kali ini, ada giveaway lagi loh ya. Beberapa dari kalian yang udah ngikutin event giveaway di Youtube atau di channel ini, kalian pasti udah tau kan salah satu syaratnya. So, stay tune sampe abis ya. Oke, langsung aja gue mulain ya untuk dongengnya. Sedikit dongeng ya, harga mulai dari di harga aja ya. Kita mungkin udah tau ya beberapa orang Indonesia, mungkin orang tertentu ya, udah ada yang punya jam dengan brand Richard Milley ini. Atau RM, itu mungkin kalau di Indonesia mencapainya udah M ya. Tapi kalau di US dollernya sendiri itu kisarannya mulai dari 500 ampe 800 ribu US dollar ya. US ya, dollernya bukan dollar yang lain-lain ya. Nah, yang menjadi kunci dari produknya Richard Milley ini siapa sih? Nah, sebetulnya gak lain-lain gak bukan ya adalah si Richard Milley itu sendiri. Nah, awalnya dari mana? Perjalanan awalnya dia itu, dia juga pernah bekerja di salah satu company yang dibeli oleh Seiko. Nah, pada saat itu, awal tahun 90-an, dia gak belajar cuma kewirausahaan aja ya. Tapi belajar cara membuat jam. Dan 10 tahun kemudian nih, tepatnya di tahun 2001, Mr. Richard Milley ini udah merilis brand buatannya. Richard Milley ini juga merupakan orang yang sangat cepat ya untuk menyerap ilmu. Ini yang menjadi alasannya yang berani, cepat, dan merilis brandnya sendiri. Tapi, anyway, dia dulu bekerja di salah satu brand, apa ya, perusahaan yang udah pernah diakuisisi oleh Seiko itu pada saat kondisi jam Swiss, yang pada saat itu mungkin ada automatic segala macam itu udah tergerus ya sama quartz buatan Seiko. Jadi, banyak mungkin perusahaan-perusahaan kecil, menengah, segala macam itu yang udah mulai kolaps, semuanya diakuisisi sama Seiko. And then, si Richard Milley ini juga langsung bekerja di salah satu perusahaan itu. Tapi ya, itu tadi, dia cepat untuk mempelajari sesuatu, sampai akhirnya dia memutuskan untuk membuat brandnya sendiri ya. Nah, ketertarikannya pada dunia balap, seperti Formula One yang menjadi salah satu acuan, itu menjadi sarana ya untuk mengembangkan produksi jam ciptaannya dia ini ya. Karena dia, biasanya kalau orang yang udah suka Formula One, atau mungkin suka mobil mewah, itu kan mungkin biasanya orang-orang yang powerful, atau mungkin wealthinya juga udah, apa ya, mungkin duitnya nggak berseri, segala macam. Nah, itu yang dimanfaatkan oleh dia ya. Dan, terus di tahun 90 juga, saat udah merilis produk pertamanya, yaitu RM001 bersama dengan partnernya, Uthemoth Piggy. Jadi, kalian tahu kan yang biasanya jam disebut singkatannya AT-AT, nah, itu namanya Uthemoth Piggy. Dia membuat keputusan pertama untuk movement apa yang akan mereka pakai, apakah memproduksi style modern atau klasik. Nah, rencana awalnya sih, dia akan merekrut orang yang bekerja untuk produksi mobil balap, tanpa memikirkan biaya produksi dan fokus yang dikerjakan. Kayak gitu. Alasannya kenapa mahal? Ya, untuk memberikan kesan eksklusif kepada customer. Jadi, di sini yang seperti kita tahu, biasanya kalau suatu produk itu mahal kan ada misalkan spesifikasinya apa, misalkan mungkin dari material atau movementnya apa, segala macam. Nah, itu contoh biasanya yang kita udah tahu bermain di teknologi atau spesifikasi. Nah, Richard Millet ini nggak mau termakan di situasi yang seperti itu ya. Jadi, bukan berarti dia speknya jelek atau nggak, tapi gimana caranya dia itu lebih fokus ke nge-branding ini. Jadi, walaupun kelihatannya speknya bagus, tapi gimana itu bisa terjual mungkin lebih mahal banget. Nah, dia manfaatin komunitasnya dia. Dia manfaatin komunitas orang-orang hobi, mobil, segala macam. Nah, itu jadi modelnya dia lebih fokus ke arah brand ya. Nah, alasan kenapa dibuat dalam bentuk yang luxury, bahwa nggak hanya sebagai reward untuk diri sendiri ya, tapi juga untuk ingin menyampaikan kepada audience yang tepat sebagai status. Nah, kesannya orang kalau punya jam Richard Millet atau RM ini bukan kayak, eh, ini lo jam canggih. Bukan. Tapi adalah, gue bisa punya ngeluarin kocek lebih atau mungkin buang duit sekian ratus ribu dolar hanya untuk sebuah jam tangan. Nah, itu kayak semata-mata nunjukin, lo udah pasti tahu lah kekayaan gue seberapa, wealthy gue seberapa, kayak gitu. Gue punya power apa kalau cuma untuk sebuah jam aja gue udah berani buang duit segitu. Nah, itu yang sebetulnya image yang pingin Richard Millet ini bikin. Dan it works. Dia berhasil ya. Nah, yang membuat mahal salah satu, itu nggak cuma dari segi desain aja ya, tapi juga material, konstruksi, dan eksekusi yang mampu dicapai. Nah, yang itu tadi yang gue bilang ya. Walaupun sebetulnya bukan termasuk jam yang high-tech, di Richard Millet ini, dia bener-bener memperhatikan banget. Berarti sampai cutting yang paling mikro sekalipun, itu dia tetap rapih. Jadi bisa dibilang, minor minusnya itu kecil banget. Nah, jadi walaupun mungkin jamnya kelihatan hanya otomatik, atau mungkin krono auto, segala macem yang business brand-brand lain juga ada, tapi kelebihannya selain di desain, branding juga, presisinya itu juga keren banget sih sebenernya. Sosok Richard Millet ini orangnya, yang kita tahu, dia nggak pernah stress. Dia bener-bener orang yang punya visi-visi kuat, tapi dia nggak pernah stress juga. Dia always happy. Tapi kalau gue pikir-pikir, orang dengan power kayak dia, apa yang dia punya, apa yang dia ciptain, terus yang dari ciptain menghasilkan hasil yang kayak gitu, emang di mana stressnya ya? Tapi ya, tetap untuk hasil yang seperti itu, pasti effortnya lebih. Kita nggak tahu stress yang dilewatin apa, tapi yang jelas, he looks happy. Nah, untuk pemilihan brand ambassador sendiri, ini juga dimanfaatkan oleh Richard Millet dengan memilih brand ambassador yang tepatnya. Jadi nggak cuma untuk visual aja, tapi juga sebagai tester untuk mengembangkan produk berikutnya. Makanya dia itu brand ambasadernya macam-macam, mungkin bisa jadi pembalap, kaum mulawan, petenis, segala macem. Jadi itu sendiri juga untuk ngetes. Ini jam sebetulnya selain presisi, selain buatannya bagus, selain brandnya udah berhasil, jam ini bisa digunain buat apa aja sih? Tahan nggak kira-kira? Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi brand ambasadernya pasti dimilih dari sportsman-sportsman yang mungkin udah mendunia juga ya namanya. Kayak gitu. Nah, karena itulah. Jadi karena RM itu bener-bener sangat populer, jadi banyak sebetulnya brand-brand kecil itu yang sebetulnya meng-copy bentuknya dia. Salah. Nggak juga sih. Karena gini, kadang orang tuh suka jam kan, mungkin nggak cuma dari si spek aja ya, mungkin pengen bentuknya. Sekarang gila lu kalau lu harus ngerogoh kocek hanya cuma suka bentuknya buat RM. Gila lu, nggak semua orang suka itu ya bro. Jadi mungkin ada brand-brand lain yang mungkin walaupun nggak sama persis tapi bener-bener resemblance bentuknya ya berkata mungkin gue pengen punya RM tapi gue nggak punya duit, let's see, tapi gue nggak mau beli palsonya, bla bla bla. Mungkin ada how much, how much yang mungkin berbaik hati udah mau pake desain itu kayak gitu. Salah satunya mungkin kalian udah tau kali ya brand-nya. Oke. Tadi gue udah sempet bilang kan brand Homemade ya yang buat bentuknya kayak RM itu salah satunya X-Fondition. Ya mungkin ada beberapa brand lain ya yang mungkin termasuk luxury juga tapi mungkin itu masih di luar jangkauan ya atau mungkin gue nggak pegang barangnya dan kali ini yang gue pegang adalah ini X-Fondition. Gue bukan bandingin X-Fondition sama RM ya jauh banget gitu. Cuman tadi yang gue bilang kalau kalian pengen feelnya RM dengan bentuk seperti RM tapi dengan budget yang low banget tapi tetap original dengan quality oke ini dia. Contohnya kayak ini. Jadi gue nggak akan bahas jam ini ya. Nah jadi mungkin kalian nanti bisa searching sendiri di web kita seperti biasa ya kalau kalian mau cari ini pasti muncul kok model ini. Di sini gue cuman akan bahas bentuknya aja. Jadi ini kalau orang atau mungkin kalian udah pernah ngeliat RM baik itu di browsing atau segala macem atau mungkin saudara kalian pernah ada yang punya segala macem. Nah ini model yang mungkin paling mirip ya. jadi ini lumayan sih buat pergelangan tangan menengah juga atau kecil juga oke sih. Not bad. Nah jadi kepopulerannya RM akan bentuknya, akan desainnya, akan kesuksesan brandnya dia itu sampai membuat beberapa brand lain menggunakan model itu. Nggak salah juga kan bukan copycat banget. Gitu kan. Jadi nggak bisa dibilang KW or something ya. karena ini punya brand sendiri. Jadi mungkin gue bilangnya homage ya. Jadi mungkin yang terinspirasi oleh model tertentu atau jam-jam lain atau brand lain yang udah pernah ada yang sangat populer dibikin mungkin resemblance atau mirip tapi bener-bener nggak copycat banget. Nah itu namanya homage. So ini alternate buat kalian yang sebetulnya kepengen mungkin suka dengan bentuk RM tapi mungkin males atau mungkin belum atau mungkin masih mikir-mikir kalau mau ngabisin budget buat DRM. So ini salah satu pilihannya ya. Hanya sebagai gambaran aja. Oke itu tadi segelintir penjelasan gue tentang Richard Millet kenapa dia mahal ya. Mungkin belum lengkap banget tapi gue cuma tangkap intinya aja. Dia lebih ke branding ya. So sekarang udah tau kan sebelum selesai tadi gue udah nyebut apa ada giveaway buat kalian. Oke yang akan gue kasih ke kalian nih giveaway-nya bisa tebak nggak kira-kira apa. Kemarin gue pun udah kasih Spinnaker Flux terus yang baru masih anget kemarin ya masih belum diumumin mungkin itu Casio G-Shock ya kan. Sekarang gue lagi feel-nya kepengen ngasih kalian tetap dari Spinnaker ya tapi ini bukan yang lama yang barusan sempet gue review kemarin ya yaitu Spinnaker Hydrofoil SP50 8644 Chronographman khusus buat kalian. jadi kalian yang pengen punya Mecha Quartz nah ini kesempatan kalian ya gue dapetin giveaway ya kalau yang mau nggak dapet mau belanja sih silahkan yang nggak dapet izin lihat nih kaos gue ya mending minta maaf daripada minta izin repot minta izin tau gak sih langsung aja ya caranya tetap sama ya syarat wajib kalian harus subscribe atau mungkin yang udah jadi subscriber itu yang pasti akan kita pilih dan kita pasti akan tau mana yang subscribe sama yang nggak ya like ya lupain lu tombol dislike tuh anggap aja nggak ada pokoknya lu harus like ya komen di bawah nah ini ada pertanyaannya ya siapakah partner Richard Millet pada saat membuat jam pertamanya gampang kan kalau kalian tadi ngikutin pasti tau deh siapakah nama partner Mr. Richard Millet yang tadi sempat gue sebut dan nama beliau itu juga jadi merek jam tangan luxury juga pasti kalian tau kan oh iya jangan lupa ya cantumin juga account IG kalian karena nanti yang menang selain kita kasih di komen kita mungkin akan DM kalian ya jadi account IG kalian harus punya kalau yang nggak punya cepetan bikin account IG gampang kok nah nanti kita akan DM kalian ya gue tunggu ya komen kalian sampai tanggal 15 Februari 2021 jadi yang habis ngerayain valentine tetap jangan lupa ya sampai 15 Januari oke oke kalau gitu sekian dulu penjelasan gue kali ini mungkin next gue akan bahas-bahas yang lain dan gue masih mikir ya kadang sampai kantong mata gue begini mikirin konten apa lagi ya buat kalian oke jangan lupa sekali lagi tetap subscribe like komen seperti biasa kalau memang kalian pengen giveaway ya dan nyalain loncengnya juga biar kalian nggak ketinggalan info event dari Muffwatch oke yang mau langsung berkunjung ke web mau belanja silahkan di jamtangan.com aplikasi kita juga ada juga yang mau belanja silahkan belanja nggak perlu minta izin langsung minta maaf aja kalau diomelin oke sekian dulu video kali ini see you on the next video bye bye